Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita belajar tentang vektor Nah, disini Kita sudah punya permasalahan Yaitu diketahui Vektor U sama dengan 3, T1 Dan vektor V sama dengan 3, 5, 4 Jika proyeksi Sekalar ortogonal vektor U Pada vektor V adalah ini Maka berapa KT Baik Kalau disini tidak diketahui sudut Maka Proyeksi ortogonal Ya Maka besaran Vektor U di proyeksi pada V Sama dengan Vektor U dot V Per Besaran V Berarti disini sama dengan berapa Sama dengan 3 kali 3 Ditambah 5 kali T Plus 1 kali 4 Dibagi Dibagi Akar 3 kuadrat Plus 5 kuadrat Plus 4 kuadrat Nah, dari sini Sama dengan berapa 9 tambah 4 Berarti 13 13 ya 13 Plus 5 T Per Nah, ternyata terlalu pendek Kita coret dulu Sehingga Sehingga Besaran Vektor U Yang diperolehkan terhadap Vektor V Sama dengan 9 Plus 5 T Plus 4 Dibagi Akar 3 kuadrat 9 Plus 25 Plus 16 Sama dengan Akar 50 ya Sama dengan 13 Plus 5 T Dibagi Akar Akar 50 Ya Berarti sama dengan 13 Plus 5 T Ber 5 Akar Akar Kalau dikalikan Akar 2 Berarti sama dengan 13 Plus 5 T Kali Akar 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 Per 10 Nah, kita sudah punya Bahwa besaran Sekalar Dari apa? Proyeksi sekalar Oktogonal Vektor U Terhadap V Adalah sama dengan 4 Akar 5 Per 15 Nah, dari sini Bisa kita Sederhanakan Ini ya Atau yang ini kita Kembalikan pada Posisi awal Yaitu 13 Plus 5 T Per 5 Akar 2 Sehingga Jika dikalikan Jika dikalikan Dengan Ini Bisa dibagi 5 Dibagi 5 Ketemu 3 Ini dibagi 5 Ketemu 1 Oke Berarti dikalikan 3 Akar 2 Sehingga Ketemu 4 Akar 10 Ya Sama Dengan 39 Plus 15 T Nah, dari sini T-nya ketemu 4 Akar 10 Min 39 Dibagi 15 Demikian Pembahasan pada Kali ini Semoga bermanfaat Jika ada koreksi Monggo Silahkan Disampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh